Al-Fatiha Al-Fatiha Ini semua itu namanya kanan, kiri, kanan, kiri ini ya Ini sampai akhirat sana itu namanya tangan kanan, kaki kanan, bagian kanan Ini semua juga ada dibedakan nanti oleh Allah SWT Yang di bagian kanan orang-orang soleh, yang di bagian kiri orang-orang nakal Yang di bagian kanan, yang pakai tangan kanan menerima kitabnya Maka itu orang-orang soleh, orang-orang yang jahat dia menerima kitabnya dengan tangan kiri Maka orang iman sebelum sampai di akhirat pun juga seperti itu Sudah membiasakan perkara baik itu adalah dengan tangan kanan, dengan kaki tangan kanan Selalu mendahulukan yang kanan Lewang tangan kanan ini mau dibuat untuk menerima catatan amalan baik Maka jangan dibuat untuk perkara-perkara yang buruk Maka sudah dibuat kita ini, tubuh kita ini dibuat oleh Allah Yaitu berpasang-pasangan Yang ini untuk jebok, yang ini untuk ngambil kotoran, yang ini untuk makan Jangan dicampur Yang untuk ngambil kotoran, juga yang untuk makan Enggak, ini ada aturannya, dari Islam itu ada aturannya Ini khusus untuk mengambil kotoran, khusus untuk kebaikan untuk mengambil makanan Ini untuk berjabat tangan Dan untuk memulai pakai pakaian beliau Jadi kalau pakai pakaian juga begitu Nah itu yang dimasukkan tangannya ya Tangan kanan dulu dengan tangan kiri Walaupun pakai kaos pun juga usahan seperti itu Usahakan dimasukkan dulu Tangan kanannya dulu, baru tangan kiri Wayacalu dan beliau menjadikan Tangan kirinya lima siwa darika Untuk perkara selain Makanan, minuman, dan bagaian Maksudnya untuk perkara-perkara yang Yang kotor Ya intinya itu ya Islam itu semuanya juga Ini kalau secara zuhir ya Kita bisa mengambil khikmahnya Di antara khikmahnya itu Islam itu mengajari kebersihan Kalau orang kafir itu ya Habis kencing ya Langsung lari itu gak masalah Bahkan kencing sampai lari Mereka itu gak ngerti najis Gak ngerti kotor Tapi orang Islam ada kencing Maka ada istinjak Bahkan urusan istinjak itu Diajarkan oleh bagian Nabi Batunya tiga Diajarkan Istinjak Pakai air Jadi mereka orang-orang kafir itu Tahu istinjak Pahu apa itu Pemakian air itu sebetulnya Hakikonya dari orang-orang Islam Dari mana mereka tahu Uang itu yang punya pelajaran itu Hanya Islam Mereka itu Seumur gak ada Islam Mereka itu orang yang Orang hutan Tidak tahu ngerti Masalah Tidak tahu malu Tidak tahu kotor Tidak tahu Semua tidak tahu Makanya Islam itu mengajari kebersihan Pemakian tangan juga seperti itu Harus dibedakan yang baik Dan yang buruk Tangan baik Tangan buruk Tangan untuk semua kebaikan Atau bersih Dan ini untuk yang kotor-kotor Juga dibedakan Bagian-bagian kanan Kalian semua Hadisun sahih Rahabu Daud Timina Dan beliau menyembelah Kemudian Beliau berkata Lulhala kepada tukang cukur Khul Cukurlah Dan beliau mengisyarai Bila jani bila iman Pada sisi yang bagian kanan Jadi kalau memulai Walaupun mencukur pun Nanti bagian kanan didahulukan Cukur bagian kanan Tumal aizar Kemudian bagian kiri Tumacala Kemudian jadilah bagian Nabi Yuktihi Memberikan Rambut cukuran beliau An-nasa kepada manusia Muthafakon alih Rambut-rambut beliau itu Emang kalau beliau sedang cukur itu Terus Dibuat rebutan para sahabat Maka beliau Membagi-bagikan Biar gak jadi rebutan Bapak firya dan Dalam setelah lama roma Karena rambut beliau yang mulia ini Udah jadi jimat Itu gitu Maksud jimatnya Khalid ibn Walid Beliau itu menaruh Rambutnya bagian Nabi Di kopiah beliau Maka beliau katakan Aku tidak perang Memakai kopiah yang ada Rambutnya bagian Nabi ini Kecuali mesti menangak Bapak firya dan dalam satu riwayat Lama roma ketika Beliau melimpar aljamro tojamro Wana haram Dan beliau menyembelih Nusukahu Binatang ibadah beliau Wahhalaqa dan beliau Mencukur Nah walamaka beliau menyerahkan Alhalaqa Tukang cukur Sikahu Bagian kepala beliau Bagian rambut beliau Al-aiman yang bagian kanan Wahhalaqahu maka tukang cukur Mencukurnya Lama da'aqah kemudian Jadi dimulai dengan bagian kanan Mandi juga begitu Kalau mandi Itu juga dimulai dari kanan juga Siram yang kanan Ini ada rahasia-rahasia yang tidak Bisa yang tidak diketahui Kalau semua orang Tapi rahasia ini nyata Sebetulnya itu Kalau khikmah-khikmahnya Tadi sudah Di antaranya sudah kita sebutkan Tapi ada rahasia Masalah kanan dan kiri ini Cukuplah Allah itu suka Kanan Itu saja Allah memulai Itu sudah cukup Kenapa kok begitu Kenapa tidak usah ditanyakan Allah suka Pokoknya yang kanan Didahulukan Yang kiri diakhirkan Yang kanan untuk baik-baik Yang kiri untuk Yang kotor-kotor Seperti itu saja Suma da'a Kemudian beliau Memanggil Aba Talhata Abu Talha Al-Angsari Radiyallahu ta'ala Ba'a Talhu Maka beliau memberikan Rambut cukuran beliau Iyahu kepada Abu Talha Tumana walahu Kemudian beliau Menyerahkan Asyikala'isar Bagian kepala Atau bagian rambut Yang bagian kiri Kepada Tukang cukur Ba'ala maka Tumana walahu Kemudian beliau menyerahkan Kepada tukang cukur Asyikala'isar Bagian kepala Yang bagian kiri Ba'ala maka beliau Berkata Ikhlik cukurlah Ba'ala kauhu Maka tukang cukur Mencukur Kepala beliau Ba'atahu Maka bagian Nabi Muhammad S.A.M Memberikan Rambut cukurannya Aba Talhata Kepada Abu Talha Ba'ala maka beliau Berkata Eksemuhu Bainan Nas Bagi-bagilah Di antara orang-orang Allahümme selamu Aleyhisselam Aleyhisselam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah